Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, bersama saya Yan Rahman. Saudara kader Partai Demokrat di sejumlah daerah mulai menurunkan baliho bakal capres Anies Baswedan, pasca mencuatnya kabar Anies Baswedan menggandeng Muhaymin Iskandar alias Caimin sebagai bakal capresnya. Kader Partai Demokrat di Cianjur, Jawa Barat mencopat baliho Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di sepanjang jalan raya Kiai Abdullah bin Nuh, Cianjur, Jawa Barat, tadi malam. Hal ini dilakukan setelah ada instruksi dari DPW Demokrat Jawa Barat untuk menurunkan baliho, bergambarkan Anies Baswedan karena dinilai telah berkhianat. Hal serupa juga dilakukan kader Partai Demokrat di Indramayu, Jawa Barat. Sepanjang jalan Jatibarang, Karang Ampel, sedikitnya 4.000 baliho poster dan sepanduk bergambar bakal capres Anies Baswedan diturunkan oleh kader Demokrat di wilayah ini. Penurunan baliho sebagai bentuk kecewaan selesai beredarnya kabar, Anies Baswedan menggandeng Caimin sebagai bakal cawapres. Baliho Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara juga diturunkan. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, M. Lokot Nesution, mengatakan penurunan baliho mengikuti arahan dari DPP Demokrat. Mengajak PKB sebagai mitra polisi itu baik. Tapi langsung menetapkan Mas Muhaymin Iskander sebagai cawapresnya Mas Anies. Lah, kemana selama ini persyaratan yang sudah disusun itu? Tentang kriteria-kriteria yang disepakati bersama untuk menjadi calon lagi pejil. Kita harus mas ahay. Tidak ada pernah kita bilang harus mas ahay. Tetapi dalam menentukan cawapres dan langkah-langkah menuju kemenangan yang kita sepakati dalam DPR itu, kita harus diskusi satu sama lain. Jangan Nasdem juga merasa lebih tinggi dari Partai Demokrat. Artinya kecewa, Bang? Wah, saya kecewa. Kalau saya kecewa, benar. Apa yang disampaikan oleh sekretaris jenderal DPP Partai Demokrat? Ini pengkhianatan.